Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Tan Hidro Policomal Pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa Bagaimana cara memindah tanaman anggur yang sudah besar seperti ini Sudah membawa buah lagi seperti ini Kondisinya tanamannya Ini varian Julian Kenapa saya pindah? Karena letak antara tanaman terlalu bergempetan Dan juga nanti ingin saya hidupkan yang ini dengan sistem tralis Jaraknya hanya setengah meter saja Jika saya pelihara semuanya nanti nutrisi bisa rebut-rebutan Dan akhirnya harus salah satu saya pindahkan Dan ini juga sudah ada Jarak masing-masing tanaman sebenarnya tidak jauh-jauh Karena ini sangat tempat terbatas Dan memanfaatkan lahan yang saat ini belum ada kelanjutan untuk pembangunan Maka dari itu saya manfaatkan untuk menanam tanaman anggur Karena saya menggunakan penanaman dengan sistem metode organik Maka walaupun tanpa alat untuk menggali pun dengan tangan Itu tidak masalah Karena tanah tersebut sangat gungur sekali Dan sangat bagus sekali seperti ini Buat teman-teman yang melihat video channel petani hidroponik comal Sebelum sampai video habis Tolong nyalakan tombol subscribe-nya Agar channel kami berkembang dengan baik Dan jangan lupa ya tekan tombol jempolnya Tanda suka berarti kalau banyak yang suka Nantikan secara otomatis akan dibagikan oleh youtube kemana-mana Maka dari itu Saya berharap pada teman-teman pemirsa Untuk memajukan channel petani hidroponik comal Selanjutnya Dengan sistem organik Maka kita tidak begitu sulit untuk membongkar tanaman anggur yang kita tanam Ini dengan sistem organik Maka tanaman saya bongkar tanpa menggunakan alat pun tidak masalah Jika menggunakan alat malah akar bisa putus Tetapi karena ini tanaman dengan sistem organik Dan media tanam sangat gembur sekali seperti ini Maka menggunakan tangan cara aman sangat dibutuhkan Seperti ini Maka dari itu teman-teman Kalau mengikuti channel petani hidroponik comal Pasti tahu media pertama penanaman bagaimana Jangan langsung dipenuhi Cukup sampai sebatas mana Dan nanti pelan-pelan media akan ditambahi Jika dari awal tidak menggunakan kohe Nanti selanjutnya kita lakukan penambahan kohe Dan terus-menerus berkelanjutan Dengan pupuk-pupuk organik Seperti kita membuat Cacahan batang pisang dan lain sebagainya Ranting-ranting bekas pemangkasan kita timbun Lama-lama menjadi tanah seperti ini Nah tanahnya juga gembur Bagus dan mudah diurai Seperti ini Maka dari itu tanaman akan tumbuh subur Dan juga mudah berbuah Nah contohnya seperti ini Ini juga salah satu Contoh ketika kita menanam Dengan kondisi seperti ini Media seperti ini Ketika tanaman berbuah Dijamin tidak mudah pecah Kenapa? Karena medianya itu sangat bagus Kalau medianya tidak bagus Maka kita tarik seperti ini saja Tidak bisa Nah ini Ini juga sekaligus Teman-teman bisa mengkoreksi Tanaman anggur yang saya tanam Kenapa dulu saya tanam sebatas ini Dan kenapa Akhirnya saya tambahin Dan saya timbun Rostoknya Dan saya berharap mendapatkan Perakaran yang bersusun Nanti disini akan Terlihat semua Ketika tanaman anggur yang saya tanam Saya bungkar Maka dari itu teman-teman Nanti pelan-pelan akan paham Oh ternyata seperti ini ya Tujuannya Oh akhirnya seperti ini ya Tanamannya Dan untuk tanaman anggur Tidak usah khawatir Kita pindah kemana-mana Jika teman-teman bosan Dan mau ganti Atau mau dipindah Tidak masalah Jika tempatnya Kok ini nantinya Mau digunakan ini ya Gak apa-apa Dimanfaatkan dulu Daripada kosong Ini rencana Insya Allah Nanti akan digunakan Pembangunan Musola sekalian Maturusah Al-Hakim Ya Karena ini belum Ada dana Dan maka pelan-pelan Saya gunakan Dan saya manfaatkan Untuk Menanam tanaman anggur Buat teman-teman Yang ingin menanam anggur Tidak usah khawatir Jika menanam anggurnya Mepet-mepet Dekat tembok Seperti ini Tidak masalah Akarnya tidak mengganggu Dan tidak merusak bangunan Berbeda dengan tanaman Pisang Berbeda dengan tanaman Kelengkeng Berbeda dengan tanaman-tanaman Yang lain Tanaman anggur Mempunyai keistimewaan Tersendiri Yaitu Dengan kita menanam Di dekat-dekat rumah Di bekas-bekas Apapun Di mepet-mepet Pondasi Tidak masalah Seperti ini hasilnya Sangat mudah sekali Untuk dipindah Dengan penanaman Dan persiapan Sistem organik Tanaman mudah dipindah Dan perakaran pun Tidak mudah rusak Dan juga Buat teman-teman Yang ingin Membeli Dengan sistem Tanaman Sudah jadi seperti ini Ini juga tidak masalah Nanti bisa kita lakukan Pemindahan Di tempat baru Dan dia tidak mengalami Stres Untuk menghindari Kestresan Cukup kita tambahkan Nanti media bawaan Media tanah Dari Bongkaran tersebut Dan kita masukkan Pada media Nah hasilnya seperti ini Kenapa teman-teman Kemarin Jika melihat Tanaman anggur saya Saya suruh Melakukan penanaman Dengan cara Bertahap Dan akhirnya Entres pun Mengeluarkan akar Dan mendapatkan akar Bersusun Seperti ini Jika tidak saya lakukan Penambahan Atau penimbunan tanah Kita mengandalkan Akar bawah saja Itu pertumbuhannya Memang tidak Spesial Dengan kita Menggunakan Cara Yang saya lakukan Maka dari itu Dengan cara penambahan Dan Penimbunan Entres Secara otomatis Kita mempunyai Perakaran Danda Atau perakaran Bersusun Ini sampai Tiga Susun Yang dari Rostok Dua Dan dari Entres Atau Varian Dan bawaan Varian Itu Satu Sehingga Tanaman Mudah Sekali Berbuah Dan cepat Pertumbuhannya Dan ini Nanti Rencana Akan Saya isi Dengan Varian Hefres Dengan sistem Tralis Maka dari itu Saya pindah Salah satu Agar Tidak Terjadi Perebutan Nutrisi Pada Tanaman Anggur Saya Untuk Mengurangi Kesetresan Pada Tanaman Ketika kita Nantinya Memindah Itu Nanti Kita Lakukan Pemangkasan Pada Cabang Cabang Tersier Dan Kita Siapkan Tempat Baru Seperti Ini Kenapa Tanaman Anggur Tersebut Yang saya Bongkar Tidak Saya Rendam Fungsida Karena Ini Tanaman Sehat Jadi Tidak Perlu Saya Lakukan Pencelupan Fungsida Untuk Permindahan Ketempat Yang Baru Cukup Saya Gunakan Media Bawaan Atau Media Yang Sudah Pernah Ditempati Tanaman Anggur Tersebut Itu Saja Karena Kalau Kita Ingin Mengubati Perlu Memang Dengan Cara Pembongkaran Seperti Ini Tanaman Kita Rendam Fungsida Sekitar Yaitu Tidak Usah Lama Lama Lima Menit Saja Dan Lalu Kita Seringkan Lagi Dan Kita Tanam Lagi Tetapi Ini Karena Tanaman Sehat Maka Cara Ini Tidak Perlu Dilakukan Jika Teman Teman Ingin Membongkar Tanaman Anggurnya Kepengen Memindah Tanaman Anggurnya Tidak Usah Khawatir Tanaman Anggur Tetap Aman Nanti Tetap Tumbuh Subur Karena Sebenarnya Tanaman Anggur Itu Mudah Mudah Untuk Ditanam Yang Penting Kita Tahu Cara Caranya Bagaimana Dan Keinginan Tanaman Anggur Itu Bagaimana Kita Tanam Jika Teman Teman Ingin Membuat Skala Kebun Membeli Tanaman Anggur Yang Sudah Besar Besar Seperti Ini Lebih Cepat Lagi Membuat Kebun Anggur Tidak Perlu Proses Satu Tahun Sekitar Tiga Bulan Saja Sudah Mempunyai Kebun Anggur Yang Sangat Bagus Sekali Tetapi Itu Tadi Modalnya Sangat Besar Kalau Kita Membeli Bibit Bibit Atau Undukan Seperti Tapi Jika Orang Orang Punya Modal Ingin Menyulap Lahannya Sekaligus Menjadi Lahan Lahan Yang Produktif Untuk Tanaman Anggur Cara Ini Sangat Tepat Sekali Dan Sangat Bagus Sekali Contohnya Seperti Ini Medianya Sangat Bagus Buat Teman Maka Dari Itu Saya Sarankan Kita Lakukan Dengan Sistem Organik Dan Juga Jika Untuk Mendongkrak Masa-masa Pertumbuhan Kita Bisa Gunakan Kupuk Sintetis Atau Kupuk Binya Tidak Masalah Karena Kita Harus Benar-benar Merawat Tanaman Anggur Itu Berdasarkan Perasaan Juga Kita Lihat Tanaman Anggur Kita Kekurangan Kita Lakukan Penambahan Atau Mencukupi Kebutuhan Tanaman Anggur Yang Kita Tanam Sehingga Tanaman Anggur Yang Kita Rawat Itu Hasilnya Akan Melebihi Apa Yang Kita Inginkan Dan Bisa Menjadi Penyemangat Dan Bisa Menjadi Penghibur Ketika Kita Lelah Setelah Seharian Bekerja Dan Melihat Tanaman Anggur Tumbuh Subur Maka Kita Akan Menjadi Tidak Terasa Lelah Seperti Ini Akan Saya Melakukan Memasukkan Media Tanam Bawaan Dari Tanaman Anggur Tersebut Ke Media Baru Dan Ini Tidak Saya Penuhi Lagi Dan Tukup Dengan Tanah Seperlunya Saja Agar Perakaran Cepat Tertolong Dan Tertutup Oleh Media Tanam Sehingga Tidak Terkena Sinar Matahari Kalau Terkena Sinar Matahari Terlalu Lama Nanti Tanaman Akan Semakin Stres Sekarang Yaitu Cara Pelepasannya Akan Saya Lakukan Ini Sengaja Video Agak Lama Karena Biar Pelan Pelan Bagi Teman Teman Yang Ingin Memindahkan Tanaman Anggurnya Tau Seperti Caranya Jadi Seperti 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 Kita Lepas Penyikatnya Dan Ini Juga Buat Pengalaman Teman-teman Kalau Menanam Tanaman Anggur Kalau Sistem Parah Parah Terkadang Kenapa Yang Sebelah Kok Tidak Tumbuh Bagus Kita Lihat Yaitu Kondisi Tempat Jika Kondisi Tempat Bertabrakan Dengan Tanaman Lain Secara Tidak Langsung Tanaman Tersebut Akan Melambat Pertumbuhannya Karena Dia Merasa Bahwa Disitu Tidak Ada Ruang Sehingga Pertumbuhan Tanaman Anggur Itu Akan Mengejar Ruang Yang Kosong Jika Ruang Tersebut Sudah Penuh Maka Tanaman Anggur Tidak Akan Mau Untuk Melakukan Pertumbuhan Di Ruang Yang Sudah Penuh Agar Itu Jarak Itu Sangat Diperlukan Sekali Untuk Menjaga Pertumbuhan Tanaman Ini Saya Ambil Buahnya Sisa Buah Kemarin Sebenarnya Mau Saya Tunggu Sampai Benar-benar Rasanya Manis Tetapi Saya Sudah Tidak Sabar Rasanya Sudah Mulai Manis Walaupun Bijinya Masih Hijau Memang Untuk Varian Julian Itu Sangat Bagus Sekali Untuk Kita Kembangkan Ke Dataran Rendah Juga Mudah Untuk Dibuahkan Dan Untuk Kualitas Buah Serta Rasa Juga Tidak Mengecewakan Teman-teman Yang Belajar Dan Menginginkan Tanaman Anggur Yang Warna Hijau Anggur Julian Itu Sangat Bagus Untuk Menjadikan Solusi Teman-teman Ini Akan Saya Lepas Dan Saya Tarik Dari Bawah Seperti Ini Saya Keluarkan Dan Ini Nanti Akan Saya Pindah Ke Atas Karena Disini Sudah Terlalu Penuh Banyak Tanaman Dan Banyak Varian Yang Saya Tanam Secara Tidak Teratur Tetapi Perkumbuhannya Tetap Bagus Ini Agar Nanti Yang Ara 15 Lebih Mudah Berkembang Karena Tadinya Sangat rapat Sekali Tertabrak 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 Jarak Satu Meter Dan Sekarang Sudah Ada Jarak Masing-masing Tanaman Itu Tiga Meter Untuk Ruang Gerak Pertumbuhan Cabang Tersier Tetapi Kalau Ruang Gerak Pertumbuhan Akar Ini Sebenarnya Juga Masih Mepet Karena Tanaman Antar Tanaman Itu Jaraknya Masing-masing Satu Meter Yang Ada Tiga Ini Itu Saya Buat Para-para Yang Dibawah Yang Jarak Satu Meter Satu Meter Itu Saya Buat Yaitu Tralis Sehingga Jarak Tanaman Itu Satunya Para-para Satunya Tralis Satunya Para-para Satunya Tralis Karena Yaitu Tadi Memanfaatkan Lahan Dan Juga Karena Kepung Punya Varian Banyak Seperti Ini Tidak Apa-apa Tetapi Kalau Untuk Sekala Kebun Kita Tetap Gunakan Jarak Yang Ideal Agar Petumpuhan Akar Lebih Maksimal Ini Sudah Saya Masukkan Tanah Keberapa Dan Nanti Akan Saya Angkat Keatas Karena Kalau Saya Penuhi Nanti Membawanya Berat Ya Maka Dari Itu Saya Tidak Penuhi Dulu Karena Media Tadi Itu Sebagian Sudah Kita Ambil Maka Harus Kita Kasih Media Baru Media Baru Yang Sengaja Sudah Saya Siapkan Walaupun Ini Media Baru Tetapi Media Yang Sudah Aman Atau Media Yang Sudah Fermentasi Ini Saya Tidak Menggunakan Sekam Tetapi Menggunakan Sekam Lapu Karena Sekam Lapu Lebih Murah Dan Nutrisinya Lebih Bagus Ini Saya Aduk Lagi Saya Campur Dengan Media Lama Untuk Saya Kembalikan Nanti Sebagian Ya Akan Tetap Saya Bawa Ke Atas Dan Untuk Menambahi Pada Anggur Yang Saya Pindah Nanti Saya Tambah Seperti Ini Kalau Media Bagus Seperti Ini Kita Ambil Aja Enak Buat Teman Maka Dari Itu Untuk Ini Untuk Pengalaman Video Memang Panjang Ya Tidak Apa Tapi Ini Untuk Pengalaman Buat Teman Teman Ini Penuh Penuh Berat Angkatnya Semua Ini Saya Lakukan Sendiri Karena Yaitu Tadi Jika Ada Kekurangan Dalam Memberikan Suatu Informasi Gambar Semoga Dimaklumi Saja Karena Saya Lakukan Dengan Cara Sendiri Seperti Ini Media Masih Terasa Enteng Karena Tidak Saya Siram Nanti Penyiraman Kalau Sudah Di Tempat Yang Kita Inginkan Kalau Kita Siram Langsung Disini Nanti Nanti Mengangkatnya Akan Terasa Berat Ini Medianya Untuk Perhatikan Media Teman-teman Sudah Tahu Kalau Yang Sudah Mengikuti Channel Petani Grup Konik Comal Karena Videonya Sudah Hampir 300 Ada Campuran Video-video Strawberry Juga Semua Itu Sudah Ada 300 Dan Teman-teman Jika Ingin Melihat Ya Bisa Turun-turun Kebawah Mencari Diaduk Aduk Di korek Yang sampai Bawah Tapi Jika Teman-teman Ingin Mencari Yang Lebih Simple Juga Sudah Saya Siapkan Channel Baru Di Channel Rumah Anggur Al-Hakim Yang Saya Sengaja Buat Bagikan Untuk Teman-teman Videonya Tidak Banyak Jadi Materi Juga Bisa Dipahami Untuk Teman-teman Terutama Pemula Untuk Ibu Karena Saya Pelajari Dan Saya Lihat Penggemar Channel Petani Druponik Comal Itu Usianya Di Atas 50 Tahun Paling Banyak Hampir 70 Persen 70 Persen Itu Usianya Di Atas 50 Tahun Dan 20 Persen Itu Juga Hampir Usianya Di Atas 70 Tahun Berarti Sudah Usia Usia Pensiunan Maka Dari Itu Setiap Kali Saya Membagikan Saya Cari Metode Yang Mudah Untuk Dipahami Dan Caranya Pun Saya Ulang Ulang Agar Tidak Terjadi Kesalah Pak Ini Saja Biar Tidak Terpenas Sinar Matahari Dan Ini Nanti Langsung Saya Pindah Dan Saya Angkat Atas Dan Ini Nanti Bisa Dikatkan Jika Teman Teman Kau Ini Memindahkan Ya Gunakan Pindah Rame Rame Gak Apa Karena Ini Semua Saya Serba Sendiri Maka Saya Lakukan Dengan Cara Sendiri Maka Dari Itu Dengan Membagikan Gambarnya Pun Tertagang Harga Kurana Itu Varian Julian Varian Julian Itu Sebenarnya Juga Manis Rasanya Tetapi Bagi Saya Semua Anggur Itu Bisa Manis Walaupun Masih Hijau Seperti Ini Rasanya Sudah Manis Intinya Manis Dan Tidaknya Buah Itu Tergantung Perawatan Ketika Kita Memumpuk Tanaman Jika Perawatannya Kurang Bagus Kalsium Kurang Tanaman Sulit Untuk Manis Seperti Ini Sudah Saya Taruh Di sini Naik Tangga Saya Bawa Ke Lantai Satu Untuk Saya Taruh Di mana Dululah Nah Untuk Sementara Waktu Saya Taruh Di sini Dulu Yang 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 Tentang Tanaman Tersebut Aman Dan Nanti Jika Teman Teman Ada Yang Main Dan Berminat Mau Meminang Juga Tidak Apa-apa Karena Dengan Menanam Tanaman Anggur Yang Sudah Besar Seperti Ini Sangat Bagus Sekali Jika Teman Teman Melihat Ini Tekukan Bekas Antara Para-para Primer Sekunder Maka Kita Lakukan Pelurusan Seperti Ini Saja Seperti Tulang Yang Bingkok Kita Luruskan Seperti Ini Kita Ikat Kita Kasih Pengikat Itu Bambu Seperti Ini Atau Kalau Kerembetannya Besi Enak Kita Tinggal Meluruskan Tidak Usah Khawatir Kalau Terdengar Suara Kretek Atau Patah Tanaman Anggur Tidak Mudah Patah Dia Sangat Kuat Sekali Dan Untuk Kambium Nya Juga Lentur Jadi Tidak Usah Khawatir Dan Ini Yang Kemarin Saya Lakukan Pindah Juga Sudah Pertumbuhannya Sudah Bagus Ada Cabang Cabang Baru Seperti Ini Ini Nantinya Yang Tadi Yang Saya Tanam Tadi Nanti Akan Saya Pangkas Kitar Empat Mata Tunas Agar Mampu Mengurangi Kesetresan Dan Nanti Akan Tumbuh Baru Dan Pertumbuhannya Akan Lebih Bagus Dan Juga Biasanya Tunas Tunas Bat Yang Ada Di Sebelah Sebelah Atau Yang Di Bawah Yang Tidak Mau Tumbuh Itu Nanti Ketika Kita Melakukan Pemindahan Seperti Ini Akan Tumbuh Semua Ini Pertumbuhannya Akan Diiringi Pertumbuhan Akar Baru Ini Dan Untuk Teman Teman Yang Melakukan Cara Seperti Ini Nanti Pemupukannya Akan Saya Bagikan Agar Tanaman Tersebut Cepat Mampu Adaptasi Dan Perkembangan Akar Tercepat Bagus Nanti Akan Saya Bagikan Bagaimana Cara Pemupukannya Sehingga Teman Tidak Usah Khawatir Sementara Videonya Sampai Disini Dulu Cukup Sekian Video Dari Saya Jika Ada Tutur Kata Dan Penyampaian Yang Tidak Berkenan Di Hati Para Pemirsa Saya Manusia Biasa Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Sampai Selamat Selamat Selamat